King Crab alias Rajanya Kepiting Nah ini kita ke Noryangjin salah satu fish market terbesar di Korea Disini dijual berbagai macam seafood yang unik dan aneh-aneh Ada mongge alias nanas laut Berbagai macam fresh fish yang langsung di vile buat dijadikan sashimi Ini gebul alias ikan yang bentuknya seperti kontip Terus ada rumput laut segar, live octopus dan hesam alias sea cucumber Nah kalau kesini kudu nyobain King Crab Rajanya Kepiting Ini kita pilih yang ukurannya sedang ya harganya cuma 1,8 juta Nah seafoodnya ini bawa ke restoran yang di atas dimasak dengan Oma juga minta dibeliin kerang darah yang ukurannya gede Ternyata dagingnya gak semanis yang kecil Sekarang waktunya beda tuntas Kepiting Ini direbusnya lumayan lama sekitar setengah jam Seperti biasa yang duluan disosor sama Oma adalah kepalanya Terus insangnya ini mesti kita bersihin dulu Kita uji coba kekuatan gigi ternyata raisorek Wes mending dikundeng aja Ini kulitnya gak sekeras Kepiting biasa Di kaki Kepitingnya ini daging tuh tebel dan masih banyak banget Dagingnya juga manis, inches aja suka dan makannya lumayan banyak Jadi total beli seafood plus masaknya tuh hampir 3 juta Terima kasih telah menonton!